Informasi pilihan selanjutnya saudara ibu anak dia niaya dengan senjata tajam. Seorang pria nekat menganiaya ibu dan anak di kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan senjata tajam. Pelaku sakit hati kepada anak korban lantaran cemburu hingga merencanakan perbuatannya. Tragedi mematikan menimpa ibu dan anak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka dia niaya seorang pria di dalam rumah dengan senjata tajam. Sang ibu tewas akibat sabetan parang dan tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Sementara sang anak perempuan terluka dan tubuhnya tergeletak di jalan hingga akhirnya ditemukan warga pada minggu dini hari. Mendapat laporan, polisi pun melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah serta korban ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku yang melarikan diri dan menangkapnya saat bersembunyi di dalam hutan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Dan inilah motif penganiayaan menurut polisi. Kalau motifnya, motif yang dari hasil pemeriksaan itu yang pertama adalah menganggap bahwa pelaku, menganggap bahwa inisial T ini melakukan hubungan dengan jenazah lainnya. Pria beristri yang mencoba melawan saat akan ditangkap ini pun terpaksa ditembak di bagian kaki. Akibat perbuatan sadisnya, ia diancam hukuman mati.